selamat datang di channel youtube kami bagaimana kabarnya teman-teman semuanya semoga selalu happy dan sukses bagi yang pertama kali menemukan channel kami silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami bagi yang sudah subscribe saya ucapkan terima kasih semoga channel ini berkembang sangat besar dan bermanfaat bagi miliaran orang kali ini kita akan membahas tentang 3 judia yang super bahagia dan beruntung di bulan Mei dan Juni sekarang ini kita mengalami sebuah pandemi pandemi corona atau covid-19 yang membuat situasi secara global baik di dunia baik di Indonesia sendiri itu mengalami hal-hal yang kurang bagus yang efeknya banyak sekali ya membuat kita itu bekerja nggak bisa secara maksimal nggak bisa kerja secara maksimal terus bagi yang masih sekolah nggak bisa belajar secara maksimal jadi pedagang juga sama nggak bisa kerja secara maksimal terus kita ingin apa itu ingin keluar kesannya juga sulit seandainya kita bisa keluar seandainya kita bisa keluar pun kita tidak sebebas kemarin ya terutama orang-orang yang suka traveling suka berpetualang itu nggak bisa melakukan apa-apa bisa dikatakan kebanyakan rata-rata sekarang ini lebih banyak di rumah melakukan sebuah kegiatan di rumah di mana kegiatan di rumahnya terkadang sangat jenuh ya membuat kita jenuh kalau kita nggak bisa peatif untuk membuat suasana itu lebih bagus gimana itu terkadang membuat kita jenuh sekali jadi secara umum bisa dikatakan moodnya kurang bagus sekarang ini orang-orang itu baik mereka yang anak-anak remaja, dewasa, yang tua itu semuanya mengalami sebuah mood yang kurang bagus kita coba readingkan tiga yodiak yang super bahagia super beruntung bahagianya apa bahagianya bisa juga banyak hal ya bisa juga dapat THR juga bisa yang mungkin kan tidak semua orang sekarang ini dapat THR juga karena perusahaannya bangkrut perusahaannya nggak mampu kasih THR itu terus ada juga sangat bahagia dapat parsel ini juga tidak semua orang juga dapat parsel ya bisa juga Anda bahagia di telepon pacar Anda atau mungkin matang Anda ya yang selama ini sebenarnya Anda sangat mencindai dia atau mungkin karena nggak ada kabar dia telepon Anda Anda komunikasi dengan dia atau Anda bahagia karena karena cinta Anda diterima bisa Anda bahagia super bahagia lamaran Anda untuk mengajak pasangan Anda kekasih Anda untuk ketingkat yang lebih harmonis yaitu ke rumah tangga itu diterima bisa juga Anda karena Anda dipecat dari perusahaan Anda Anda mengembangkan sebuah kreativitas kreativitas dengan jualan online online Anda bisa juga bisa juga Anda yang selama ini membangun YouTube ya ya kan trennya YouTube ya membuat channel YouTube monetasinya selama ini ditolak-tolak bisa juga monetasi Anda diterima oleh pihak YouTube atau Anda YouTube Anda yang selama ini sudah di monet penghasilannya masih kecil gak sesuai dengan harapan Anda bisa juga penghasilan Anda besar sekali karena apa karena banyak orang yang di rumah sekarang ini lebih jenerung biasanya sekarang ini trennya adalah YouTube nah itu bisa atau bisa juga Anda sekarang ini dapat berita bagus ya Anda istri Anda positif hamil bisa karena selama ini Anda menginginkan anak tapi belum di kabulkan karena bisa juga karenanya banyak faktor ya faktornya mungkin Anda terlalu sibuk dan sebagainya akhirnya adanya lockdown atau pembatasan skala besar ini Anda sering di rumah dengan istri akhirnya bisa juga atau Anda dapat orderan bisnis order Anda sepi bulan Mei Juni dapat orderan banyak bisa juga untuk lebaran atau apa atau juga Anda sekarang kerja ya kan kerja tetapi karena musim corona semacam ini Anda di liburkan sementara Anda dipanggil bisa atau Anda orang lain kasih hutang Anda kasih hutang ke orang lain lama enggak dibayar tiba-tiba Anda dibayar atau pasangan Anda terkasih Anda atau Ibu bapak Anda kakak Anda memberi kejutan surprise kepada Anda kakak mengkado Anda bisa juga banyak sekali hal-hal yang terjadi yang membuat Anda bener-bener super bahagia dan super beruntung antara bulan Mei dan Juni siapakah mereka mari kita upgradingkan jika Anda belum subscribe silahkan subscribe dan bunyikan tanda lonceng untuk mendapatkan update terbaru video dari kami subscribe ini adalah gratis walaupun gratis Anda akan mendapatkan manfaat sangat luar biasa sekali dari channel kami oke kita nanti akan mengambil 3 kartu di antara 12 Yudhya kita ambilkan 3 kartu siapa 3 kartu tersebut yang paling beruntung yang paling bahagia di bulan Mei kita lihat ya kita cat dulu kartunya seperti ini king of cup king of cup ini dilambangkan oleh seorang raja yang membawa dua cawan ini bisa diartikan ini adalah orang yang punya karakter suka menolong ini dilambangkan cawan cawan yang berisi air ini bisa dilambangkan orangnya suka menolong orangnya cerdas pandai terampil punya kereta fititas yang sangat tinggi sekali orangnya sangat humoris sudah bergaul sudah akrab dengan siapa siapa mereka ini kalau dilihat kartu ini yang paling mendekati adalah Akurius ya Akurius adalah salah satu Yudhiya yang super bahagia dan super beruntung di bulan Mei Juni kita lihat kartu kedua siapa mereka diantara 12 Yudhiya yang akan mengalami super keberuntungan dan super kebahagiaan kita acak ya di kartu kedua muncul As of Penteto ini dilambangkan ada tangan memegang sebuah tongkat diatas di tongkat tersebut ada pentacle atau emas yang bersinar cerah ini kalau melihat dari kartu ini ini orangnya mandiri dia sangat suka kemandirian dia gak mau tergantung dengan orang tua tergantung dengan siapapun intinya dia gak mau seperti anak mamu anak papa dikit dikit papa dikit mama dia inginnya selalu mandiri walaupun dia memiliki segalanya memiliki fasilitas tapi dia ingin mandiri dia ingin menunjukkan bahwa dia mampu tanpa fasilitas itu tanpa bantuan orang tuanya keluarganya dia selalu ingin mandiri orangnya juga dilihat ini ya ini orangnya pandai orangnya juga sangat cerdas dia juga memiliki jiwa petualang ini lambangannya bawahnya petualang dia suka petualang dalam arti suka petualang adalah orangnya suka mencoba hal-hal baru dimana hal baru itu membuat dia semakin tambah ilmu tambah wawasan terus membuat dia itu juga menambah kecerdasan dia karena dia orangnya suka belajar mempelajari sesuatu hal baru dia pelajari sebaik mungkin bisa dikatakan orang ini adalah orang yang punya wawasan sangat luar biasa sekali dan orangnya tidak mau dikengkang dia suka kebebasan walaupun dia bebas tapi dia punya prinsip hidup yang baik bukan bebas dalam artis akar pd semau nya sendiri semau nya gua bukan dia tetap punya prinsip prinsip itu kebanyakan diakui oleh banyak orang adalah bagus kalau dilihat sifat-sifat ini yang paling mendekati adalah sagittarius kartu kedua adalah sagittarius ini adalah orang yodiak yang paling super beruntung super bahagia di bulan Mei Juni adalah di kartu kedua adalah sagittarius kali ini kita akan ambil kartu yang ketiga siapa jadi 12 yodiak yang akan super bahagia super beruntung di bulan Juni bulan Mei Juni kita ajak dulu kartunya seperti ini prince of slot ini dilambangkan seorang putri yang membawa pedang bergendara di depannya ada seorang dua laki-laki ini gambarannya adalah orangnya adalah pekerja keras ya orangnya suka pekerja keras terus dia memiliki jiwa bisnis yang sangat bagus sekali terus orangnya ini adalah orang-orang yang memiliki ambisi ambisinya tinggi sekali ya orang ini ambisinya sangat tinggi sekali dalam mengejar impian cita-citanya terus orangnya juga pekerja keras dia itu orang yang memiliki tipe orang yang mudah untuk sukses terus dia memiliki prinsip waktu adalah uang jadi dia gak mau menyia-nyiakan waktunya itu untuk hal-hal gak penting atau hal-hal yang tidak menghasilkan sesuatu yang positif buat dia ini kalau dilihat jadi kartu ini terus karakter yang tergambar di kartu ini ini yang paling mendekati adalah Scorpio ya Scorpio adalah salah satu di bulan Mei Juni yang paling beruntung dan paling bahagia jadi dari 12 Yudiak di bulan Mei Juni yang paling super beruntung super bahagia adalah Yudiak Akurius Sagittarius dan Scorpio ketiga Yudiak inilah yang paling super beruntung dan super bahagia di bulan Mei Juni walaupun yang paling super bahagia dan paling super beruntung adalah Akurius Sagittarius dan Scorpio tapi tidak berarti di luar ini tidak bahagia tidak beruntung tapi ini adalah yang paling beruntung atau paling beruntung nya paling super menonjol sendiri adalah semoga yang lainnya tetap beruntung dan selalu bahagia jadi yang tidak tergantum disini jangan pesimis tetap optimis karena yang kita ambilkan ini adalah yang paling menonjol yang super beruntung dan super bahagia demikian reading tarot kami jika dirasa cocok resonate silahkan klik like tulis komentar di bawah dan jadilah penonton kami yang aktif aktif untuk like aktif untuk komentar yang positif jika ada aktif juga untuk share ke social media yang anda miliki jika ada pertanyaan request silahkan tulis di bawah jika dirasa anda merasakan manfaat dari pada channel ini video ini anda bisa share ke social media yang anda miliki beritahukan pada teman sahabat relasi atau pada siapapun siapapun mereka membutuhkan motivasi membutuhkan solusi membutuhkan pencerahan bisa mendapatkannya di channel ini dan jangan lupa untuk follow instagram kami demikian reading tarot kami saya ucapkan terima kasih semoga selalu happy dan sukses amin